Intro Fenomena Cita Yom Fashion Week nampaknya makin menarik perhatian berbagai kalangan. Hal itu membuat banyak pihak ikut melirik buah bibir masyarakat tersebut. Belum lama ini, perusahaan milik Baim Wong, PT Tiger Wong Entertainment, mendaftarkan brand Cita Yom Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual atau haki kepada Direktorat Jenderal Haki Kementerian Hukum dan HAM. Informasi di laman pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI menyebutkan nama Cita Yom Fashion Week atau CFW tak hanya didaftarkan oleh Baim Wong. Cita Yom Fashion Week juga didaftarkan sebagai haki oleh Indigo Aditya Nugroho, seorang konten kreator yang aktif di akun TikTok kutipan X. Diketahui, perusahaan Baim Wong mendaftarkan CFW pada 20 Juli 2022. Sementara Indigo memasukkan berkas sehari setelahnya. Kedua aplikasi pendaftaran tersebut saat ini masih dalam proses di Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai informasi, Cita Yom Fashion Week memang sedang menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir. Remaja dari kawasan Depok dan sekitarnya mengokupansi kawasan duku atas dengan street style fashion alam mereka. Fenomena ini berawal setelah beberapa konten kreator mengunggah wawancara dengan para remaja SCBD atau Sudirman, Cita Yom, Bojonggede dan Depok. Terima kasih telah menonton!